Nah kita sebenarnya harus belajar kepada para pemeluk Kristen di Eropa Yang berhasil memutus semua konflik itu dengan sebuah perjanjian Dengan traktat yang bisa mengatur bersama untuk menghindar dari berbagai Aksi-aksi kekerasan atas nama ketuhanan ini Westphalia Agreement itu ya? Westphalia Agreement Dan itu abad 17 kalau gak salah ya? Iya Peace of Prah dan sebagainya Ini kan selalu diratifikasi dengan perjanjian-perjanjian yang berbasis perdamaian Nah kita tidak lagi melahirkan itu Nah ini kalau kita bicara mengenai sejarah awal Islam ya Sejarah awal Islam ini kan Cak Islah kan fasih sekali itu Tentang bagaimana politisasi agama, politisasi Islam ya Terjadi bahkan setelah Nabi Muhammad wafat gitu ya Nah tapi kan sebagaimana Cak Islah sendiri katakan Kan ini bukan khas Islam ya Ini kan terjadi juga di Kristen gitu ya Yang tadi Cak Islah menyebut soal perang 30 tahun itu Yang meluluh lantakan sebagian Eropa ya Nah itu apa yang membedakan Cak? Antara bagaimana orang Islam punya sejarah Track record yang lama politisasi Islam Eh sorry, ya politisasi agama Dengan orang Kristen Juga punya track record politisasi agama tapi sekarang kok Trajektorinya Iya Kok beda Kok beda Nah itu apa yang membedakan Cak? Ya satu hal dari orang-orang Kristen ketika setelah bertempur di Eropa itu mereka membuat perjanjian damai Islam tidak pernah punya Setelah 30 tahun 30 tahun Mereka mengakhiri semua konflik itu Karena kepentingan-kepentingan politik itu dengan Westphalia Agreement Oke Yang salah satu poinnya disitu adalah Menghindarkan entitas keagaman itu Dari berbagai kepentingan-kepentingan politik dan hegemoni politik Di berbagai tempat di Eropa Dan selesai semua Kemudian diperbaharui nanti di Cekoslovakia Namanya Peace of Prah Selesai mereka Dan mereka akhirnya betul-betul menjadi memisahkan Bukan memisahkan sebenarnya Bukan memisahkan agama dan negara sebenarnya Cuma negara itu mengakui agama dan agama mengakui negara Tapi dalam pelaksanaan teknisnya mereka memisahkan itu Itu yang terjadi di Eropa hari ini Makanya konflik antara Katolik dan Protestan itu hampir tidak ada lagi setelah itu Persoalannya kita kan tidak punya itu Kita itu maksudnya orang Islam Orang Islam Ya kan kita Islam berdua Pemirsa ya mungkin lain lagi Tapi di dalam Islam itu memang tidak pernah punya perjanjian itu Makanya Sunni dan Siah itu sudah 1400 tahun lebih tetap bermusuhan Karena persoalan politik Dan ini juga tidak dimiliki oleh agama lain menurut saya Termasuk Hindu sendiri tidak punya perjanjian-perjanjian sejenis itu Makanya hari ini Bharatiya Janata dan Hindutva memainkan cara-cara politik yang sama dengan menggunakan agama sebagai tunggangan Di Buddha juga di Myanmar kelompok seperti Asin Wiratu juga Masih menggunakan agama sebagai alat-alat untuk mempersekusi dan mendiskriminasi orang-orang Rohinnya Nah kita sebenarnya harus belajar kepada para pemeluk Kristen di Eropa yang berhasil memutus semua konflik Itu dengan sebuah perjanjian dengan traktat yang bisa mengatur bersama untuk menghindar dari berbagai aksi-aksi kekerasan atas nama ketuhanan ini Wisvalia Agreement itu ya Wisvalia Agreement Dan itu abad 17 kalau gak salah ya Ya peace of prah dan sebagainya Ini kan selalu diratifikasi dengan perjanjian-perjanjian yang berbasis perdamaian Nah kita tidak lagi melahirkan itu Nabi bahkan pernah melahirkan perjanjian-perjanjian Hudaibiyah lalu ayat turun Ketahuilah Muhammad bahwa perdamaian itu adalah kemenangan yang nyata Dan ini tidak diikuti oleh kita Bahkan kalau kita melihat sejarahnya Perang Hurroh dan Perang Zab misalnya ini Masa Hal Perang Hurroh ini bahkan pembunuhan terhadap para sahabat sendiri Sahabatnya Nabi juga dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah Karena persoalan-persoalan politik Belum Zab antara kelompoknya Bani Muawiyah dan kelompoknya Bani Hasim yang saling bantai di Irak Ini kan karena persoalan politik semua Dan kita tidak bisa menggugat itu Kenapa sih kok gak berdamai ajaung sesama Islam Kok gak ada perjanjian yang mengikat Gimana Sekalinya Ada seorang yang betul-betul terikat dengan perjanjian damai yang bernama Saidina Ali Melakukan perjanjian arbitrasi damai dengan Muawiyah bin Abu Sofyan Lahir khawarij Ali dibunuh Ali dibunuh Karena dia menganggap Kok bisa sih dengan bugot membangun perjanjian damai Ini berarti kamu Ali Kamu membuat undang-undang sendiri Bahwa oleh Tuhan bugot itu harus dimatikan semua Dibinasakan semua Dan ini kan narasi yang sekarang juga dipakai oleh kalangan Islamis ya Kaum radikal bahwa mereka harus Orang Islam harus berhukum dengan hukum Allah Nah sebuah upaya untuk Upaya apapun untuk melakukan perdamaian lah apa Tapi kalau pakai hukum manusia itu dianggap kafir gitu ya Cak ya Jadi ini Dan demokrasi pun di kafirkan gitu Karena itu bagian dari Buatan manusia Buatan manusia gitu Ini DNA nya khawarij menurun ke DNA nya khawarij ini DNA nya khawarij yang diturunkan ke sana Makanya Saya katakan Sebenarnya terorisme Ekstremisme Atau kelompok-kelompok yang semacam ini Ini tidak ada agamanya Dan semua ulama-ulama Masyur Mengatakan Khawarij ini bukan Islam Dia adalah firqoh tersendiri Yang mempunyai Yang punya ambisi-ambisi politik Untuk menguasai satu wilayah Tapi sebenarnya dia sudah keluar jalur Mengacu kepada hadis nabi Yang mengatakan Suatu saat Kelompok seperti ini Akan seperti anak panah Yang lepas dari busurnya Nah ini Ini menjadi acuan Makanya Kalau ada kelompok hari ini Yang masih punya pandangan yang sama Bahwa negara ini adalah negara Togun Karena dia menggunakan undang-undang Buatan manusia Tidak menggunakan undang-undang Buatan Tuhan Bedanya dengan Abdurrahman bin Muljam Apa coba? Yaitu Anu Khawarij jaman now Jaman now Apa digital? Iya